Ini tentang gelombang cinta membaca sorot mata perempuan Saya tertarik dengan sebuah diksi kalimat disini Bu ya Tentang kualitas komunikasi yang baik Kualitas komunikasi yang baik Bagi seorang perempuan itu seharusnya bagaimana Bu ya Iya Komunikasi itu kan Apa ya Ngobrol Ketemu bercengkerama Tukar pikiran Ya komunikasi berhubungan Ini di tengah-tengah masyarakat kita Itu mudah sekali Kualitas komunikasi berubah tiba-tiba Dari yang tadinya komunikasi produktif menjadi destruktif Dalam rumah tangga saja suami istri Jam 8 sore Ngobrol dengan suasana mesra Sambil tersenyum, tertawa, terbahak-bahak Eh jam 11 malam saya datang lagi-lagi bertengkar Hanya karena ada kalimat yang keluar dari bulut siwami itu yang tidak berkenan dan tersinggung Ini seringkali kita berkomunikasi menjadi gagal menjadi komunikasi yang produktif atau kontraproduktif disebabkan karena ketersinggungan Makanya salah satu ukuran persahabatan kita itu apa akrab atau belum Yaitu kita lihat dari tolak ukur Apakah kita perlu berhati-hati ketika berkomunikasi dengan seseorang Karena ada kekhawatiran barangkali dia tersinggung Kalau masih begitu berarti belum akrab Baru kita bersahabat akrab itu karena kalau sudah tidak ada kecurian kita Rasa takut kita barangkali tersinggung Jadi kita nguruh dengan nyaman kita tidak takut orang itu tersinggung Itu yang menjadi teman akrab itu Bahkan dalam sosiolinguistik itu Bahasa-bahasa kasar seperti binatang-binatang Itu kita harus melihatnya jangan dengan secara standar umum Itu bisa terjadi Menyebutkan temannya dengan nama binatang Itu bukan penghinaan tapi menunjukkan ke akrab Itu harus kita akui Kirik sirimen di baik Itu bukan berarti menghina Saking akrabnya Babi lo gitu Anjing lo Itu kalimat kabar semacam itu Nah itulah Jadi komunikasi yang produk itu tidak selalu menggunakan kalimat yang indah Tidak harus dengan gaget tata bahasa yang benar Ya kan Tidak perlu harus dengan gestur tubuh yang menunduk-nunduk Dengan gerak tangan Yakitnya kalimat yang bersahaja Tidak ada ketersinggungan Saling memaklumi Dan apa yang disampaikan dapat dipahami oleh pihak yang lain Itu saja komunikasi produk itu Sehingga kualitas persahabatan itu menjadi nyaman Jadi standar komunikasi yang produk itu Tidak terbatas pada susunan kalimat, bahasa, istilah, dan sebagainya Tetapi kedekatan hati kita dengan orang itu Terima kasih kerana Baik Baik